Agensi saya di NEMA itu proses menentukan brand personality ini ada panjang perjalanannya ya Gimana cara menjawab pertanyaan itu Tapi outputnya itu tadi Adalah bayangkan kalau dia jadi seorang manusia kira-kira usianya berapa Laki-laki atau perempuan perilakunya bagaimana Supaya apa kita butuh brand personality Supaya apa kita butuh brand personality Nanti pada saat Anda bikin konten, pada saat Anda cari model, Anda saat cari ambasador Itu harus yang memiliki personality yang sama Contohnya si Oreo ini tadi Padahal kalau berbicara tentang bisnisnya Oreo Itu usia bisnisnya Oreo itu 105 tahun loh Nah 106 tahun sekarang mungkin Usia bisnisnya 106 tahun Tapi dalam imajinasi Anda Oreo tetap anak-anak kecil Kenapa? Karena Oreo menjaga personality-nya Gimana cara ngejagainnya? Dia memilih model bintang iklan yang sesuai dengan personality-nya Yang merepresentasikan si Oreo-nya ini Saya yakin Anda ingatnya tentang iklan Diputar, dijilat, dicelupin Betul kan? Dan Anda menganggap bahwa Oreo ya dia itu Oreo kayak gitu tuh kelakuannya Dan itulah sebuah brand Contoh lain lagi Apple sama Microsoft Kenapa Apple lebih banyak cerita cintanya Banyak kisah-kisahnya Karena dilekatkan dengan personal brandnya Steve Jobs Yang dimana ada dramanya Di dalam kehidupan Steve Jobs Bisa merasakan bahwa Steve Jobs itu ya Apple gitu Beda sama Microsoft Bill Gates memang yang punya Tapi enggak melekatkan personal brand Bill Gates-nya Dengan Microsoft-nya Sehingga kita enggak ngerasain Punya hubungan spesial gitu dengan Microsoft Ini memang agak beda ya Terima kasih telah menonton